Masih di fakta terkini belasan rumah di permukiman padat penuduh kawasan Jelambar Jakarta Barat ludus terbakar Rabu Siang. Api baru dapat dipadamkan setelah 2 jam petugas berjibaku. Kepulan asap pekat disertai kobaran api. Hanguskan permukiman warga Jelambar Utama, Petamburan Jakarta Barat pada Rabu Siang. Warga panik dan berusaha memadamkan api yang membakar 13 rumah permanen. Dan semi permanen di 3 RT, Jelambar Utama 4. Total ada 18 unit mobil Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Barat tiba ke lokasi. Agar api tak makin meluas kebangunan rumah warga lainnya, petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melokalisir api. Awalnya pasti kemana itu? Tikumar. Pemadam antara 10, 10, 9, 11. Ada ledakan atau gimana Pak? Kayaknya kucingan hampir kecil. Api kecil dari? Cuman entah dari apa, dari apa itu belum tahu. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Namun warga menduga api mulai muncul dari konsleting listrik di salah satu rumah yang turut terbakar. Setelah 2 jam, api akhirnya dapat dipadamkan petugas. Belum ada laporan soal total kerugian akibat kebakaran ini. Ibrahim meleporkan untuk NET.